Oke, ada Vivo V30 dan Vivo V30e. Kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol soal kira-kira pilihan yang tepat yang mana sih? Pastinya kalau ada penurunan harga, ini bedanya antara V30 dengan V30e ini sekitar 1 jutaan kurang lebih. Baik yang 128GB maupun 256GB jatuh atau tidak. Seberapa dia dimiringkan terus mulai jatuh? Meluncur nggak gitu ya. Kalau saya setegak Timothy sih saya takut ya. Jatuh, tuh. Untuk layar yang dipakai sama-sama AMOLED tapi khusus untuk yang V30e, AMOLED-nya pakai 2400 x 1080. Tapi kalau ada gamer mungkin penting. Atau suka nonton film, HD-nya akan lebih terasa. Tapi ini sangat cukup. Cobain. Jadi pilih yang mana? Hari ini kita ketemu lagi di Fomotec. Dan Fomotec mau langsung aja ngebandingin dua. Siapa yang paling ganteng antara Bayu sama Timothy? Langsung komentar ya. Ada. Gak ada. Mbok ya kalau mau bandingin orang ganteng ya orang gantengnya harus ada. Ini gak ada. Ini kan gak ada. Terlalu memaksakan. Jadi gak usah lah ya. Gak usah komentar lagi yang itu. Karena kita sudah cukup menyadarinya. Cukup. Komentar yang lain aja. Fomotec ya harus gadget lah. Yang terbaru dong. Tuh. Yang paling baru ini dong. Oh. V30e dari Vivo. Kita mau mengadu. Ini yang terbaru rilisnya. Dan beberapa waktu sebelumnya kita juga pernah membahas Vivo V30. Ya kan. Yang ini. Sekarang. Sekarang. Kita adu aja. Tidak. Dua-duanya. Jangan. Oh bukan. Tata-tata kita siapa yang pecah dulu atau enggak ya. Oke. Ada Vivo V30 dan Vivo V30e. Kemarin kita sudah sempat ngobrol-ngobrol soal. Kira-kira pilihan yang tepat yang mana sih? Pastinya kalau ada penurunan harga. Ini bedanya antara V30 dengan V30e ini. Sekitar 1 jutaan kurang lebih. Baik yang 128GB maupun 256. Itu bedanya cuma 1 juta masing-masing. Di masing-masing 128GB atau 256GB nya. Iya. Jadi kita akan lihat saja. Ada V30e dan V30. Dari tampilan saja. Coba kita lihat dari depan. Nah. Depannya sih. V30 lebih hitam. Enggak. Enggak lah sama. Coba ini dong. Kasih lihat layarnya dong. Nyalain. Oke. Tuh. Ini tampilan untuk V30 dan itu tampilan untuk V30e. Dari samping sama juga kan? Sama. Pencetan-pencetannya juga sama. Sama. Untuk pencetan volume dan power ada di sebelah kanan. Tapi. 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 Begitu kita putar dia satu kali lagi. Iya. Loh salah putar. Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Kok jadi tiga kali putar tuh ya. Nah. Beda banget. Perbedaannya. Ini beda banget. Tinggal anda suka lingkaran atau anda suka kotak. Iya. Jadi ini ada. Kalau yang V30e itu. Tuh gini. Lingkaran besar. Formasinya dalam lingkaran seperti ini. Tambahan lampu. Ini aura light nya juga dalam bentuk lingkaran. Kalau V30e. Sebenarnya kalau itu dia seperti kotak tersendiri. Seperti dua dadu ya. Seperti dua dadu. Nah itu V30. Ini V30. Kalau anda lihat kameranya sepertinya kecil nih yang V30. Sebenarnya enggak juga. Ini sudah 50MP juga sama dengan. Ini juga. Yang V30e nya. Gitu. Tapi ya gitu lah ya. Mungkin selera. Selera dari tampilan kamera sama warna juga kali. Iya warna. Kalau pilihan-pilihan warnanya memang. Ini kan disebutnya. Banyu biru. Walaupun agak-agak greenish gitu ya. Dan juga ada giri merah. Sementara beberapa tampilan warna dari Vivo V30. Ya agak-agak berbeda dia. Enggak agak merah. Ini kalau lihat di boxnya warnanya white. Tapi kalau anda lihat lagi ada coraknya sebenarnya. Ada corak. Ada daun-daunnya begitu. Ada corak pedaunan. Agak-agak kebiru-biruan atau ungu sedikit kalau kena cahaya. Iya. Ini untuk kondisi atau tampilan dari belakang ya. Tampilan depannya sama ya. Kalau secara ukurannya pun 6,78 inci. Sama. Sama juga. Antara V30 dan V30e ini. Ya. Tapi perbedaannya sebenarnya ada juga. Sedikit saja di bagian ini. Kalau ini kan fullnya licin ya. Iya, ini agak licin. Nah kalau ini dia kayak ada pembatas dalam menggenggam tampaknya. Agak grip. Dia ada sedikit grip yang tidak terlalu licin di V30e. Iya. Namanya saya agak enak sih ada. Agak lebih aman gitu ya. Coba coba coba. Bandingkan. Nah. Kalau ini kan licin semua. Iya. Tes coba. Pegang gini. Pegang gini. Ya. Seberapa dia dimiringkan terus mulai jatuh. Meluncur nggak gitu ya. Nah. Kalau saya. Ini udah agak tegak loh. Ini udah agak meluncur tuh. Ini udah agak tegak tuh. Perbandingan tegaknya ini masih lebih tegak loh tuh. Iya. Kalau ini kan tangan Timothy tampaknya udah tepakan. Iya. Dan itu terbantu sama si garis. Ini kalau saya setegak Timothy sih. Jatuh. Coba coba segini. Jatuh. Tuh tuh. Ini udah jatuh. Berarti ngaruh banget ya. Si garis ini mungkin jadi aksen tapi sebenarnya secara grip ngaruh banget sih. Pengaruh. Menahan dia ya. Ini udah. Dan saya di bawahnya udah nggak megang ya. Ini memang dia agak turun. Tapi si garis itu membantu sekali tuh. Oke. V30 dia licin betul. Kalau ini ada kayak pembatasnya. Kelihatan ya mudah-mudahan. Nah yang bagian sedikit ini dia keset. Yang gedenya tetep licin seperti ini ya. Licin. Lagi bawah sama nggak ya. Sama. Speaker semua untuk input. Sama. Sim card dan kameran memori. Sim card ke bahan. Dan USB-C. Semua sama. Oke semua sama. Jadi perbedaannya apa. Kita coba lihat. Apa sih sebenarnya speknya V30 dan V30e ini. Jadi ya. Sebagai pelengkap jajaran keluarga Vivo V Series. Kehadiran V30 berhasil memukau penyuka gadget. Walau secara tampilan terlihat lebih simpel dibanding versi diatasnya yaitu Vivo V30 Pro. Walau tidak dilengkapi dengan teknologi lensa Zeiss seperti kakaknya. Smartphone satu ini tetap menawarkan fitur kamera yang mumpuni. Dua buah kamera belakang dan sebuah kamera depan memiliki resolusi masing-masing sebesar 50MP. Dengan bukaan kamera utama 1,8. Ini mampu menangkap obyek yang lebih luas. Sebuah modul kamera persegi dilengkapi lampu LED flash yang disebut Vivo Aura Light. Dengan smart lighting control yang menghiasi punggung ponsel ini. Membuat hasil tangkapan kamera menjadi lebih natural dan jernih serta tajam. Walaupun dalam kondisi pencahayaan yang kontras ataupun minim cahaya. Kualitas videonya juga tidak mengecewakan. Kestabilannya cukup terlihat di layar dan mampu menyuguhkan ruang ketajaman dengan baik. Terutama bila berada cukup dekat pada sebuah obyek. Nah, ada yang penasaran gak dengan audio dan ketajaman visualnya ketika dicoba menyaksikan sebuah video di YouTube? Coba tulis pendapatmu soal ini di kolom komentar ya. Kehadiran Vivo V30e melengkapi deretan keluarga Vivo V Series walaupun hape ini tampak lebih simpel dari versi diatasnya Vivo V30. Namun desain dan fitur yang ditawarkan oleh Vivo V30e tidak kalah menarik dan punya kesan elegan. Cocok nih buat mereka yang pengen punya gadget canggih, tapi budgetnya masih agak terbatas. Sebagai hape mid-range atau kelas menengah dalam jajaran Vivo V Series, tak membuat hape seharga 4 jutaan ini menghadirkan kualitas apa adanya. Untuk performa V30e punya skor AnTuTu yang mencapai 536.887. Membuat keperluan sehari-hari dan gaming tipis-tipis mah udah tergolong mumpuni ya. Bisa dikatakan cukup stabil. Dari sektor kamera yang telah dijajal oleh tim Fomotech, pasca review video ini menyimpulkan hasil tangkapan visual Vivo V30e sama sekali gak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti bisa diandalkan untuk memotret dalam beragam kondisi, termasuk kondisi minim cahaya atau low light. Untuk pemotretan dengan cahaya kontras, ada fitur Aura Light Portrait yang cukup membantu mengisi kesimbangan kontras antara warna kemerahan serta warna dingin kebiruan. Sedangkan untuk video HP V30e stabilitasnya cukup terasa baik saat diajak berjalan biasa tanpa harus melakukan ninja walk. Bahkan mampu menghadirkan deep off field atau bokeh dengan baik juga ketika berhadapan dengan obyek yang cukup dekat. Untuk segi visual dan audionya, kami mencoba dengan melihat sebuah tayangan video di YouTube. Coba kalian nilai sendiri deh. Gimana? Lumayan kan? Nah itu dia tadi kita bicara speknya, kita sekarang bicara bedanya apa? Tipis-tipis bener. Pertama mungkin dari prosesornya kali ya. Prosesornya. Prosesor yang diusung oleh V30e ini adalah Qualcomm Snapdragon 6 generasi pertama. Generasi 1. Sementara untuk prosesor dari V30 ini Qualcomm Snapdragon 7 generasi 3. Ya pasti ada bedanya. Walaupun ya rilisnya itu lebih dulu V30. Jadi V30e ini rilis paling akhir gitu. Tapi dari sisi prosesornya tampaknya memang sudah dirancang oleh Vivo. V30 memang di atas V30e. Makanya kemudian dia rilis terakhir dengan harga yang menurut saya dibikin lebih murah 1 juta untuk menjangkau anda-anda yang ingin memiliki Vivo V30. Tapi nabungnya lama bener kalau V30 ini lebih cepat. Betul. Karena mungkin tergantung pemakaian juga. Iya. Mungkin saja anda mau membeli V30 tapi berpikir bahwa sebenarnya kalau misalkan prosesornya dikurangi sedikit saya nggak masalah. Ya kan jadi monster yang dipakai Snapdragon 6 generasi 1. Atau mungkin ada opsi lain seperti kamera. Kalau kamera mungkin saya nggak terlalu butuh kamera yang terlalu bagus untuk penggunaannya. 50MP sudah cukup. Itu sebenarnya sudah mumpuni yang ini. Sudah mumpuni di sini. 50MP juga. 50MP untuk kamera belakang. Sama dengan V30. Iya cuma yang ini dual kameranya 50MP 8MP. Oh dua. Kalau sini dualnya 50-50. Oke. Jadi dia ada perbedaannya seperti itu. Dia kan tipis kan. Depan dan belakangnya sama. Hanya yang di bagian belakang dari V30e ini 50 dan 8. Hanya itu. Tapi kita kan udah pernah secara sendiri membahas V30e. Jadi kalau kita nggak bandingin seperti ini. Saya melihat hasil V30e dari sisi kamera dan video bagus banget. Tetep aja. Tetep ada ya. Mungkin salah satu kalau di angka harga V30e saat ini. Saya bisa bilang dari beberapa handphone yang pernah saya gunakan atau saya tahu teman saya menggunakan atau pernah kita review. Ini salah satu dengan figurasi kamera terbaik V30e ya. Dengan harga seperti ini. Jadi menarik sih memang pada saat ada handphone atau produsen handphone yang mengeluarkan tipe yang mirip. Tapi lagi-lagi mencoba untuk menargetkan pengguna yang memang penggunaannya lebih spesifik. Entah itu lebih spesifik, lebih tinggi, lebih high tech. Ataupun justru nggak perlu secanggih itu. Yang penting bisa menurunkan harganya. Nah itu tadi beberapa hal. Satu hal lagi mungkin fast charging-nya. Fast charging-nya sedikit saja berbeda sebenarnya. Antara yang E dengan yang V30. Kalau ini bisa fast charging di 80 Watt. Di V30e di 44 Watt. Iya. Tapi walaupun dia sedikit lebih lama, 30E ya. Tapi daya tahannya lebih lama. Betul. Karena baterenya justru lebih besar. Baterenya lebih besar. Dia ada 5500 mAh. Sementara untuk yang V30 ini 5000 mAh. Dia tidak tipis tapi 10%. Iya. Jadi kan kapasitasnya lebih besar. Wajar dong. Dia sedikit lama. Fast charge. Tapi sedikit lebih lama dibandingkan V30. Nah. Coba nyalain deh. Oke. Layarnya. Kalau dilihat. Ini kan tampilnya sudah oke ya. Kalau di coba di open screen. Ini juga sebenarnya tampilannya sudah tajam. Sudah bagus. Oke. Karena untuk layar yang dipakai. Sama-sama AMOLED. Ya. Antara V30e dengan V30 ini. Tapi khusus untuk yang V30e. Amoled nya pakai. Tuh. Wah. Sehingga 2400 x 1080. Sementara untuk ini sudah bisa full HD. Full HD. Jadi 2800 x 1260. Ya. Lagi-lagi tipis-tipis. Tapi tipis-tipis. Lagi-lagi perlu nggak gitu kan. Betul. Itu kalau dikatakan seperti Timothy katakan kan tadi. Oh ini HD. Ini nggak. Coba lihat begini. Saya nih. Kalau nggak bisa disebut. Nggak bisa bedain. Ini emang sama-sama tajam. Sama-sama oke. Sama-sama melihatnya. Begitu kira-kira. Tapi kalau ada gamer mungkin. Mungkin. Lebih penting. Ya kan. Itu pun. Ya atau. Suka nonton film ya. HD nya akan lebih terasa. Ini cukup. Tapi ini sangat cukup. Ini udah cukup sebenarnya kalau main film. Iya. Sebenarnya kita mau tes lagi ya. Kita udah sempat ngetes ya. Ya. Antara kedua ini ya. Performanya seperti apa. Sebetulnya sama-sama oke. Ya kan. Baik untuk main game. Karena akan full game. Jadi betul-betul. Kalau kalian main tuh. Semua full gitu. Dan nonton film juga memuaskan. Audionya juga sama-sama bagusnya. Jadi perbedaan-perbedaan itu. Sangatlah tipis untuk. V30e dan V30. Kembali. Anda. Kalau saya. Akan langsung bilang. Budgetnya yang mana. Lagi memang pengen punya. Cepet. Vivo V3 seri V. V30e. Mungkin akan lebih. Cepat terjangkau untuk Anda. Betul. Beda 1 juta. Beda 1 juta soalnya. Antara yang. Tapi kalau mau sabar dikit. Nah bukan nih. Ya V30. Pasti ada kelebihan-kelebihan didapatkan juga. Lagi-lagi. Tergantung juga dari budget. Dan pemakaiannya. Untuk apa. Jadi lebih mencocokkan. V30e itu mungkin sudah cukup. Untuk Anda gunakan gitu. Dengan. Itu tadi. Perbedaan-perbedaan. Yang mungkin membuat. Vivo ini bisa sedikit menurunkan harga. Tapi kalau soal tampilan ya nggak bisa dinegosi. Sukanya yang mana ya. Sukanya yang mana. Warna-warna pilihan V30e dan V30 memang berbeda. Mungkin Anda suka warna merah. Itu ada di V30e. Ya gitu. Mungkin di V30 belum ada warna merah. Tuh. Nah yang menarik dari. Kalau Anda suka tampilan dari sebuah handphone. Kalau Anda bukan tipe yang langsung ditimpa casing. Tapi suka tampilan dari handphone. Ada yang berbeda dari dimensi. Karena warna tersebut. Biasanya kan handphone ganti warna nggak pernah ada perbedaan dimensi. Tapi Vivo ini khusus untuk V30 memang sama dimensinya ya. Untuk warna berbeda. Tapi V30e kan ada giri merah sama banyu biru. Dan ternyata karena menggunakan materi yang berbeda. Ada sedikit. Sedikit sih. Sedikit saja perbedaan dimensi dan berat antara giri merah dengan banyu biru. Mungkin kalau dipakai ya nggak terasa sih. Nggak terasa. Tapi harus tercatat bahwa itu memang tetap berbeda. Sedikit banget sebenarnya bedanya. Berat V30, V30e juga mirip ya Tim ya. Berat sama sih. Coba 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 ya. Iya. Rasanya mana ya. Nggak terasa kan. Nggak terasa. Mana yang lebih ringan atau apa gitu. Tapi ini kayaknya. Iya. V30e kayaknya lebih ringan ya. Iya kayaknya lebih ringan. V30 lebih banyak dosa deh. Iya nggak gitu dong. Memang isinya lebih berat. Dosa karena menggoda melulu kan. Dia menggoda kita terus kan. Menggoda pembeli V30e untuk beli V30e aja. Betul. Di belakang dia ada V30 Pro yang beli V30e aja. Iya kayak gitu kan. Pasti digodai juga. Ya pokoknya seri V, V30e kemudian V30 dan V30 Pro sudah sangat mumpuni. Kameranya terutama untuk foto dan video itu nggak usah diragukan. Mereka mungkin salah satu kalau saya bilang V30e dan V30 harga menengah dengan kualitas yang sangat mumpuni. V30 Pro orang-orang bilang kenapa handphone brand lain nggak bisa ya bikin kayak Vivo seri V gitu ya. Semuanya tuh bagus gitu. Kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan mengenai seri V dari Vivo ini. Coba foto? Sini. Boleh. Dua-duanya? Ya dua-duanya buat dibandingin. Kita bandingkan langsung. Bandingkan ya. Pakai dua tangan. Sini. Apa yang dilakukan Timothy terhadap. Ada sedikit perbedaan warna loh antara dua lahir ini ya. Padahal bedanya tipis. Oke sebentar saya coba foto. Dua-duanya menyalah nih aura lightnya ya. Oh nyalah ya dua-duanya? Dua-duanya menyalah. Dua-duanya menyalah. Dua-duanya. Satu. Dua. Tiga. Sambil kita ambil gambar juga teman-teman yang syuting juga boleh. Eh rambutnya dirapin. Nah itu biar kelihatan suasana syutingnya. Ada kue-kue tuh. Ada banyu biru. Loh bukan. Banyu biru orang lain. Banyu merah ini. Giri merah dan banyu biru digabung jadi banyu merah. Ada giri merah. Giri merah. Oke itu hasilnya. Jadi silahkan dibandingkan. Kira-kira apakah lebih cocok sama V30 atau? Dan V30E. Lebih. Siapa tau lebih cocok dengan budgetnya juga. Iya. Nah itu perbandingan yang bisa kita sampaikan mengenai Vivo. Yang dua-duanya sih menurut saya sama bagusnya. Jadi. Jadi kalau ini sih. Saya cuma bisa bilang. Kalau mau ganti handphone. Belum pernah punya Vivo nih. Cobain deh. Vivo. Dan main di seri V mereka. Yang paling terjangkau atau paling murah ya. V30E saja. Sudah akan merasakan. Bagaimana Vivo itu selama ini dikenal sebagai pabrikan handphone dengan kamera yang mumpuni. Cobain. Jadi pilih yang mana? Dari looknya dulu. Pilih yang mana? Look ya. Look ya. Saya lebih suka yang kotak V30. Oke. Sama. Ini soalnya buat saya terlalu menonjol. Dengan bulatan yang besar juga ukurannya. Betul. Kalau itu sama-sama dalam dimensinya kotak gitu. Jadi masih sejalan dengan bentuk handphonenya itu sendiri. Iya. Kalau untuk bodi kita sama-sama memilih yang V30. V30. Oke. Untuk tampilannya tadi foto ya silahkan anda bandingkan sendiri. Apa yang akan membuat anda memilih V30E kira-kira apa? Harga. Harga. Kalau anda punya budgetnya ini nggak apa-apa. Tapi speknya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Speknya tipis-tipis kalau menurut saya. Anda akan tetap mengalami Vivo experience menurut saya mengenai kameranya untuk foto dan video. Kalau suka memotret. Saya selalu bilang ketika mereview Vivo. Kalau suka selfie. Mengabadikan momen untuk foto dan video. Nggak rugi beli Vivo. Jangan-jangan itu taktik teman-teman dari Vivo juga ya. Mungkin ya. Ini kita nembak aja ya. Kalau dari Vivo V30 ke V30 Pro. Itu harganya cukup agak jauh. Agak jauh. Kalau dibandingkan. Tapi juga kelebihannya juga lebih jauh jaraknya dibandingkan dengan V30 ke V30E. Karena sudah ada prosesor yang berbeda dan lain-lain gitu. Kameranya juga sudah ada penambahan dengan kamera Zeiss. Ya. Sementara harus ada sesuatu yang berbeda antara V30 dengan V30E. Mungkin. Ya. Buat yang suka kamera ini. Mungkin akan beralih. Kalau saya nggak mau yang E. Saya mau yang ini aja. Ya. Sementara kalau yang masih nggak apa-apa dengan kamera bulat. Atau justru lebih suka dengan kamera desain yang bulat tadi. Dapat paket-paket yang lebih hemat sebenarnya. Lebih hemat. Mungkin saja itu taktik dari tampilan ya. Mungkin saja. Mungkin kita tanya ke teman-teman Vivo. Iya. Oke. Oke. Terima kasih dulu untuk Vivo. Dan terima kasih yang sudah memberikan komen-komen. Terutama ketika kita membahas Vivo. Ini kan udah. Ini episode ketiga kita bahas Vivo ya. Ya. Terima kasih untuk komen-komennya. Nggak apa-apa komen terus. Iya. Yang penting subscribe, like, dan share-nya. Kita tunggu untuk Fomotech. Dari review Fomotech kali ini tuh Anda pilih yang mana. Ya. 30E atau 30. Silahkan komen. Sampai ketemu lagi di Fomotech berikutnya. Bye.